Hai assalamualaikum apa kabar YouTube kali ini saya akan mempraktekan lampu berjalan apa yang disebut dengan Knight Rider line Hai let yang saya gunakan jumlahnya 10 buah dan saya tambah led kecil warna biru agar terlihat beda rangkaian ini membutuhkan IC 555 sebagai multivibrator motor yang speednya bisa diatur dan IC4017 apa bedanya kita coba saja saya menggunakan tegangan 12 volt Hai agar kalian bisa pasang di kendaraan bermotor hati-hati jangan sampai terbalik pemasangan tegangannya ya ini hasilnya bisa kalian lihat sedikit beda bukan karena di tengahnya saya tambah lampu berwarna biru oke untuk merubah speednya saya putar potensiometernya ini speed tercepat yang nanti akan saya gambar angka enak oke saya perlambat speednya ya sepertinya speed yang tepat seperti ini kalian lihat led warna hijaunya bila kalian perhatikan nyalanya seperti turun ke bawah sebetulnya led hijau ini kedip berbarengan karena efek dari nyala led warna merah terlihat seperti turun saya tutup kedua led warna biru terlihat kedip berbarengan bila saya lepas terlihat nyalanya seperti ke arah bawah ini bisa kalian pasang dimana saja dan tegangannya sangat fleksibel yang sudah saya coba bisa digunakan mulai dari tegangan 3 volt sampai 12 volt oke bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara mensubscribe bila kalian ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng oke nama rangkaiannya saya sebut saja lampu berjalan night trader IC yang digunakan 555 dan 4017 saya gambar saja IC 55 ini digunakan sebagai pembangkit pulse atau multivibrator yang bisa kita atur seperti biasa kaki 4 dan 8 digabung tegangannya 12 volt 8 dan 4 kalian gabung lalu resistornya ke kaki 7 dan resistor lalu potensiometer lalu kapasitor ke ground ini 1 kilo ohm ini juga 1 kilo ohm ini juga 1 kilo ohm dan potensiometernya 5 kilo ohm perlu disini kaki 2 dan kaki 6 digabung kaki 1 ke ground dan kaki 5 kapasitor 104 atau 100 nano farad tujuannya sebagai penstabil pulsa kemudian dari kaki 3 kalian gunakan indikator agar mudah untuk mengeceknya resistor dan led ke ground resistornya saya gunakan 1 kilo ohm saja kemudian IC 4017 nya yang penting saja bagi kalian yang benar-benar awam saya gambarkan 4017 kaki 16 ke VCC 12 volt kemudian ground kaki 8 lalu kaki 13 dan 15 kalian gabung lalu ke ground kemudian input clocknya di kaki 11 langsung saja dari kaki 3 IC 555 seperti ini ke kaki 11 dan output urutannya kaki 3 ini 2 4 7 10 1 5 6 11 seperti ini urutannya kemudian led merah 10 buah kartodanya semua digabung dan resistor ke ground nilainya 470 ohm sebagai pembatas arus bila kalian membuat lampu berjalan tinggal kalian hubungkan tapi karena kita akan mencoba menyala seperti night trader maka sebelumnya kalian pasang dioda kaca saja semuanya saja kalian beri dioda kaca agar adil saya menggunakan dioda bekas saja seperti ini bila kalian beli cari saja yang paling murah atau tipenya 1N4148 lalu untuk membuat seperti night trader kalian hubungkan 5 output pertama seperti biasa agar nyalanya adil tidak ada yang lebih lama output urutan ke 6 saya gunakan untuk menyalakan led warna biru led birunya saya pasang paralel saya gambar kecil saja katodanya kalian gabung dan gabungan anoda led biru ke output urutan ke 6 IC4017 agar tidak bingung untuk memahaminya led merah urutan ke 5 dan ke 6 kalian gabung dahulu lalu led merah urutan ke 4 gabung dengan urutan ke 7 urutan ke 3 gabung dengan urutan ke 8 urutan ke 2 kalian gabung dengan urutan ke 9 dan urutan pertama gabung dengan urutan ke 10 coba kalian perhatikan dahulu kemudian pada saat led blue nyala kemudian pada saat led blue menyala baru led nyala berbalik kemudian output 4017 urutan ke 7 kalian gabung ke led warna merah urutan ke 7 begitu seterusnya mudah-mudahan kalian paham oke saya siapkan komponennya IC55 nya 4017 nya resistor dan kapasitornya 100 nF kemudian 10 dioda kaca lednya yang merah 10 buah dan yang biru 2 buah oh iya resistor pembatas arusnya 470 ohm ya ini dia agar cepat saya sulap saja saya tutup dahulu karena saya sendiri membutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk melangkainya gimana caranya sim selabim ya sudah jadi seperti ini oke saya terangkan sedikit ini led merah 10 buah yang ini 10 buah jumlahnya lalu led blue atau biru inputnya dari kaki 1 4017 dan led kaca 4148 saya pasang berdiri saja bisa kalian lihat memang sedikit rumit rangkaiannya jadi 4148 yang ini kemudian ini lampu indikator yang ini led ini hanya untuk percobaan waktu merangkai oke saya rasa rangkaiannya sudah benar bisa kalian coba memang sedikit rumit tapi bila kalian pemula pasti puas bila berhasil saya membuat ini dengan PCB karena habis ini dengan metode yang sama akan saya buat lampu led meteor kalian lihat sambungannya dan kapasitor ini agar stabil fungsinya oke saya coba lagi satu lagi rangkaian ini bisa bekerja pada tegangan 3 volt sampai 12 volt cuma bila menggunakan 3 volt nyalanya sedikit redup oke akan saya coba 3 volt saya atur power supply nya kalian lihat ini pada tegangan 9 volt saya turunkan menjadi 3 volt lihat rangkaian tetap bekerja tapi lednya sedikit redup oke saya naikkan kembali sampai 12 volt kalian perhatikan saya naikkan tegangan perlahan ya sudah 12 volt dan ini indikator saja agar kita yakin dan speednya dapat kalian atur seperti biasa dan kalian lihat led birunya oke saya coba yang paling cepat dari rangkaian ini ya ini yang paling cepat dari rangkaian ini lalu saya coba yang paling lambat ya ini yang paling lambat oke kita lihat dahulu bila penerangannya saya matikan kalian lihat indikator saya tutup dahulu terang bukan oke sekian keterangan saya mengenai ini bila kalian masih bingung kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati